Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia Kolonialisme negara-negara barat masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 yang dipelopori oleh Portugis dengan cara memonopoli perdagangan rempah-rempah dan ditandai dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 Kedatangan Portugis yang membawa keberhasilan itu diikuti bangsa-bangsa lain diantaranya Belanda Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara yang pada waktu itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam Rempah-rempah pada waktu itu merupakan barang perdagangan yang sangat penting di Eropa dan memberi keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang di Eropa Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh upaya untuk mendapatkan Gold, Gas, Belt, dan Glory yang menjadi ciri khas dari praktek imperialisme kuno di mana penguasaan wilayah lain sebagai tujuan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas mendapatkan kejayaan karena menguasai daerah lain dan penyebaran agama Nasrani sebagaimana permintaan gereja A. Perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia pada bulan April 1595 Cornelis de Hutman dan de Keizer memimpin pelayaran tersebut menempuh Rute Belanda, Pantai Barat Afrika, Tanjung Harapan, Semudera Hindia, Selak Sunda, Banten Selama pelayaran mereka selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka yang sudah dahulu diduduki Portugis Pada bulan Juni 1996, pelayaran Hutman tiba di Banten Pada mulanya, kedatangan Belanda mendapat sambutan hangat dari masyarakat Banten Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukan perdagangan dan dapat membantu usaha Banten menyerang Palembang Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Hutman Hal itu disebabkan oleh sikap de Hutman hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba Akibatnya, beliau diusir dari Banten dengan mendapat rempah-rempah yang sedikit Meskipun demikian, de Hutman disambut dengan gagap gempita oleh masyarakat Belanda Beliau dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke Indonesia Pada tanggal 20 November 1598 Rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van Neck dan van Weriwijk dengan 8 buah kapal tiba di Banten Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugie sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima baik Karena sikap van Neck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten 3 buah kapalnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda 5 buah kapal yang lain menuju ke Maluku Di Maluku, Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang juga sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku Terbentuknya VOC Keberhasilan ekspedisi Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda yang lain untuk berdagang di Indonesia Akibatnya terjadilah persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda itu sendiri Di samping itu mereka harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol dan juga Inggris Atas prakarsa dari dua toko Belanda yaitu Pangeran Maurice dan Johan van Older Barnevat pada tahun 1602 Kongsi-kongsi dagang Belanda bersatu padu menjadi kongsi dagang yang lebih besar dan diberi nama VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur Pengurus pusar VOC sendiri terdiri dari 17 orang Monopoli Perdagangan VOC dilakukan dengan cara kekerasan terhadap penduduk yang berasal dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Selain itu, mereka juga melarang dan mengancam orang-orang bukan Belanda apabila ingin berdagang dengan para penduduk lokal dari daerah penghasil rempah-rempah Misalnya saja, saat para penduduk bandar mencoba menjual biji pala kepada Inggris Belanda menyerang dan membunuh semua penduduk bandar tersebut Akhirnya, Belanda memutuskan untuk mengisi daerah bandar dengan budak-budak dan pekerja-pekerja lain untuk menghasilkan biji pala Karena ulah VOC tersebut, mereka harus menghadapi masalah politik dan berperang terhadap para pemimpin di daerah Banten dan Mataram Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan dan hutang serta kekayaannya diambil ahli pemerintah kerajaan Belanda Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC Pada tahun itu pula, hak-hak istimewa VOC atau oktroi dihapuskan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 Dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta golden Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil ahli oleh pemerintah kerajaan Belanda Kaisar Perancis yaitu Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Bonaparte sebagai Kaisar Belanda Kemudian, setelah menjadi raja, Louis Bonaparte menunjuk Herman Willem Dendel sebagai gubernur jenderal bagi Indonesia Tugasnya untuk mengatur pemerintahan Indonesia Melakukan pertahanan dari serangan pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa Serta mengatur masalah keuangan Namun, di bawah pemerintahannya Dendel setelah melanggar undang-undang dengan menjual tanah milik negara kepada orang-orang partikel Oleh karena itu, atas perintah Napoleon Dendel ditarik dari jabatannya Namun, sebelum Dendel ditarik Selama masa pemerintahannya Dendel setelah banyak merugikan rakyat Indonesia Serta menyengsarakan rakyat Dia melakukan eksploitasi baik kekayaan alam maupun tenaga kerja Indonesia Kedudukan gubernur jenderal Indonesia telah mengalami pergantian beberapa kali Setelah Dendels, maka gubernur jenderal Jenses Diliran berkuasa dan saat Indonesia memasuki pemerintahan Vandenbos Di mana sistem tanam paksa pun dijalankan yang menimbulkan kemiskinan Dan kelaparan rakyat Indonesia Di pihak lain, Belanda mendapatkan banyak keuntungan dalam bidang keuangan Akibat sistem tanam paksa tersebut Saat sistem tanam paksa dihapuskan Maka muncullah politik pintu terbuka Di mana penanaman modal asing diperbolehkan Meskipun tanam paksa sudah dihapuskan Nyatanya politik pintu terbuka tetap menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia Hal ini muncul perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah Seperti perang di Ponegoro, perang Bali, perang Padri, perang Banjar, perang Aceh Gerakan protes petani dan sebagainya Saat ini semakin banyak rakyat yang melawan Belanda Maka penjajahan Belanda di Indonesia mulai menandakan akhirnya Berakhirnya masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir Saat pemerintah Jepang melakukan penyerangan Pada tanggal 27 Februari 1942 Tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda dan Australia Di bawah pimpinan Letnan Jendral Hitoshi Imamura Ia akan mengancam Akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah Setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang Jendral Hindia Belanda menyerah dan ditangkap Hal ini yang mulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia Dan sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia Dan sekaligus berakhirnya